Intro Hai guys, welcome back Jadi di video hari ini aku akan bikin Q&A Karena udah Lama banget, kayaknya sejak aku pindah Bali juga aku belum pernah buka Question box untuk jawabin pertanyaan dari kalian Jadi, oke video hari ini Bakal santai aja, jadi kita kayak ngobrol-ngobrol Gitu, oke langsung aja Kita mulai dengan pertanyaan pertama, karena Banyak banget, ini udah aku screenshot Satu-satu, oke aku akan berusaha Jawab sebanyak mungkin, oke? Pertanyaan pertama, how can I be more Sexy? Pertanyaan dari Suami nih Have you ever felt lost purpose in life? What did you do to get back? Of course, aku pernah, bahkan aku tuh sering banget Ngomong ke suami kayak, apa sih arti hidup ini I don't wanna live anymore, dan lain-lain Dan aku sadar, aku selalu ngomong itu Ketika aku tuh lagi capek mental Capek batin, capek fisik Pokoknya kalau lagi capek gitu Problems magnify, jadi problem yang kecil Jadi keliatan besar gitu loh Kalau kita capek What did you do to get back? Nah, kalau aku pribadi I just go out Pokoknya, keluar dari rumah Lihat orang, lihat pohon Lihat langit Do some black shopping Itu bener-bener ngebantu aku Untuk jernihin pikiran lagi Karena kalau kita capek itu Kita jadi lebay, jadi sensitif Jadi, kita harus jernihin pikiran Biar kita bisa berpikir secara Rasional kembali Dan ya, itu cara aku Untuk get back to that Definisi cantik menurut kakak? Menurut aku cantik itu Tentang self-confidence And also achievement Menurut aku kalau cewek Yang jago, yang pintar itu Cantik juga sih Kenapa pindah Bali? Oke, jadi banyak banget yang nanya Alasan aku pindah Bali itu apa? Sebenernya aku udah pernah bikin video khusus Jadi kalau belum nonton Bisa klik here Tapi kalau aku jelasin secara singkat Ada beberapa faktor Yang pertama adalah karir Aku dan suami ngerasa Kalau pindah ke Bali Akan lebih baik buat karir kami Karena di Bali ini Kayak kita bisa bikin banyak banget konten Dari hotel, cafe, makanan, budaya, dan lain-lain Jadi, kami ngerasa pindah sini Akan lebih baik lah Lalu, sebenarnya rencana ini itu Tahun depan Tapi kami percepat karena faktor kedua Yaitu, mertua aku sakit Kemarin dia sakit stroke Dan di Batam itu rumah sakit pada Udah angkat tangan Jadinya kita, apa ya Mempercepat perpindahan Karena kita ketemu dokter di Bali Yang bisa menangani kasus dia Dan puji Tuhan Memang setelah pindah ke sini Kesehatannya jadi jauh lebih baik Dan dia sekarang udah lebih kuat gitu Jadi ya, itu dia faktornya Dan yang terakhir Because we love Bali Kenapa Cici memilih tinggal di Bali Dan bukan di Jakarta? Oke, awalnya tuh pengennya di Jakarta Sampai udah survei rumah dan lain-lain Tapi I feel like Jakarta is not for me Karena di sana tuh gimana ya Hectic Terus juga kayak macet di mana-mana Aku karena aku punya anak Jadi Aku ngerasa kalau di sana Aku bakal stress banget Walaupun memang job opportunity tuh banyak Tapi Jujur Untuk aku pribadi Gak perlu ke Jakarta pun Jobnya sudah Oke Jadi I don't think I need to move there Karena aku takut makin stress Dan gak bisa handle All the stuff gitu loh Jadi Bali is better for us Bikin konten Youtube Pake kamera apa? Kamera aku tuh ganti-ganti Ini aku lagi pake Canon 80D Kadang aku pake Sony A7 III Kadang aku pake Sony 6400 Yah Jadi Antara tiga itu Apa yang harus menjadi pertimbangan Untuk pindah ke Bali? Ci Aku juga ingin pindah ke Bali Yang pertama adalah Pekerjaan Kalian harus make sure Kalo ke Bali Kalian bisa dapet kerja Yang bisa menghidupi kalian Seperti di kota sebelumnya Atau Better lah gitu Karena ini yang paling penting sih Menurut aku Budget pindah Bali berapa? Oke Kalo budget itu sesuatu yang susah dijawab Karena itu tergantung budget Aku dari Batang Kalian kalo mau pindah mungkin dari kota yang berbeda Maka budgetnya akan berbeda juga Nah kalo aku pribadi sih Of course lumayan banyak Karena kita harus pindahin barang dari Batam Terus kita juga harus sewa rumah Beli rumah Jual kendaraan sana Beli kendaraan disini Dan lain-lain Jadi budgetnya sih Lumayan besar Kalo dijawab sih Pastinya harus ratusan Tips supaya percaya diri untuk pose depan umum Harus gak tau malu Dan mungkin kalo udah terbiasa Akan lebih Oke Jadi kayak Practice makes perfect Kayak gitu Pindah ke Bali Biaya hidup menambah gede Atau sama aja Terus banyak juga yang nanya Biaya hidup di Bali itu Seperti apa Dibandingkan di Batam Dan lain-lain Biaya hidup disini Jujur sebenernya lebih murah Soalnya barang-barang di pasar Kayak sayur Buah Dan lain itu Jauh lebih murah Daripada Batam Kalian kalo follow instagram aku Aku tuh sering banget posting Kayak beli buah harganya Sekilo berapa Beli cabai rawit harganya Sekilo berapa Dan lain-lain Karena di Bali ini Kalo ke pasar tuh Happy banget Everything is much cheaper Dan orang-orangnya juga Kayak jujur Kalo kasih barang tuh Selalu lebih Daripada kurang gitu Jadi sebenernya Kalo cuman hidup Itu lebih murah guys Tapi Karena di Bali Banyak banget hiburan Seperti restoran Tempat makan enak Tempat main enak Jadi kalo kita sering keluar Of course Biaya hidupnya Akan lebih gede Dibandingkan Di Batam Budget beli rumah Di Bali itu Kira-kira berapa ya Yang harus kita punya Tergantung daerah Pokoknya Kalo masalah budget itu Beneran Tergantung Dimana kamu tinggal Rumahnya sebesar apa Dan lain-lain Harga 1M Di bawah ada Tapi itu agak sedikit Lebih banyak itu Di Bali menurut aku Lebih banyak 2M Ke atas sih Kayak Startingnya itu Kebanyakan 2M 3M 4M 5M Sampai ke atas deh Pokoknya kalo mau 50M Juga ada Tergantung oke Tapi kalo mau yang besarnya Sedang dan oke Ya start from 2M lah Rumah di Bali itu Bangun dari awal Atau beli udah jadi gitu Kalo untuk rumahku pribadi Itu pas aku beli Kebetulan dia 80% Jadi udah hampir jadi Tinggal finishing dan interior Tapi karena aku ada perubahan Aku mau nambah lantai Nambah kamar Ini itu Jadinya untuk renof Butuh 6 bulan Jadi sekarang lagi proses Perbedaan hidup di Bali Sama Batam apa Ci? Lalu lebih seneng di Bali Atau di Batam Sejujurnya Dua-duanya enak Untuk aku Makanya aku bisa Stay di Batam Segitu lama Karena Batam It's like my comfort zone Semuanya aku kayak udah tau Terus kayak nyaman aja gitu loh Temen-temen pada disana juga Nah kalo untuk perbedaan Di Bali tuh Lebih banyak hiburan Lebih variatif Jadinya kita lebih Nggak bosen Ajarin kita untuk Love yourself Ci Despite of our kekurangan Aku cuma bisa bilang Manusia tuh Nggak ada yang perfect Antara kamu Membenci diri sendiri Atau menerima diri sendiri Dan mengumbahnya Jadi lebih baik Ada hal dalam diriku Yang kurang Aku akan berusaha Untuk perbaiki Jadi lebih baik Supaya aku lebih Pede juga Dan lebih Apa ya Lebih puas sama diri sendiri Gitu loh Boleh share ekonomi Dalam pernikahan Nggak I know sensitive Tapi kayak siapa Bayar apa gitu Kalau aku Sama suami Dari awal nikah itu Dulu aku awal nikah Kan aku nggak kerja ya Jadi memang penghasilannya Dari dia Cuman dari dulu tuh Suami memang tipe yang Nggak perhitungan Jadi He paid for everything Dan setelah aku punya kerjaan Juga kami tuh Tipe yang uangnya tuh Uang bersama Jadi nggak ada kayak It's your money That's my money Jadi kalau untuk kami sih Nggak ada kayak Siapa pay for siapa Lebih ke uang bersama Gitu Kayak gitu Sebenernya banyak banget yang nanya Kayak gimana tinggal di Bali Rasanya seperti apa Lalu apakah vibe disini tuh Seperti di luar negeri Dan lain-lain Oke jadi Aku kan baru di Bali sebelum anan Jadi for me tuh Masih very fresh lah Karena masih banyak hal Yang bisa aku explore Jadi aku bilang Bali tuh kayak very fun Lebih santai vibe-nya Terus Bali tuh uniknya gini guys Dia itu seperti desa Tapi nggak kampungan Jadi hidup di Bali tuh Kayak sederhana Nggak kayak kota besar gitu Tapi kayak Happy dan merasa bahagia itu Jadi lebih sederhana Pokoknya hidupnya tuh Kayak lebih Simple Tapi lebih meaningful gitu loh I hope you get what I mean Dan enaknya Di Bali tuh variatif banget Jadi kalian mau yang murah banget bisa Mau yang mahal banget juga bisa Jadi kalian bisa experience Both life Bila harus memilih Lebih memilih jadi ibu rumah tangga yang baik Atau wanita karir Saat ini wanita karir Tapi mungkin kalau aku lebih tua Aku pengen ibu rumah tangga aja I don't know Nggak bisa jawab Dua-duanya oke Dua-duanya luar biasa Pernah sedih nggak karena Hikomen Lalu cara atasnya gimana Of course pernah Kita tuh manusia guys Jangan berpikir influencer itu Boleh dikata-kata nyangga-ngga Karena itu memang pekerjaan mereka No We're still human Jadi kalau mau berkomen Please Kami tetap manusia Pasti ada rasa sedihnya Dan cara aku ngatasi Dulu kalau aku dapet hate comment Karena aku suka post di story And kayak explain myself Justify myself Jelasin kalau Yang dia ngomong tuh nggak bener Dan lain-lain Blah-blah-blah Tapi akhir-akhir ini aku sering denger Kayak kot-bah kot-bah yang positif Jadi itu kayak bener-bener Change my mind Lalu cara aku atasnya sekarang Tuh rada berbeda Jadi ceritanya Beberapa hari lalu Aku tuh dapet hate comment guys Dia tuh bilang aku kayak pamer lah Beli rumah Beli mobil Kayak tuh pamer Terus dia bilang Aku di Batam nggak bisa pamer Makanya pindah ke Bali Dan lain-lain Pokoknya kayak nggak masuk akal Dan jujur Comment itu nyangkut di otak aku Beberapa jam Habis itu aku kayak post story Dan jelasin lagi Kalau itu bukan pamer Dan lain-lain Tapi setelah 5 menit Aku delayed commentnya Karena aku pikir Kayaknya aku nggak butuh Jelasin apa-apa Atau semuanya hasil kerja sendiri Mau beli apa Kan itu semuanya hak aku gitu ya Lagian siapa sih Kalau punya duit lebih Nggak mau beli barang Seperti aset rumah Dan lain-lain Atau barang yang Bikin hidup kita Lebih comfortable Ya kan Cara aku atasnya adalah Mulai sekarang Aku mau change the way I handle the hate comment Daripada aku post Tentang hate comment itu Dan jelasin Aku ganti Dengan posting DM-DM Dari kalian Yang begitu supportive Seperti Say congrats Bilang aku So inspiring Dan lain-lain Karena jujur 99% itu DM positif Cuman Satu atau dua aja Yang DM negatif Jadi kayak Aku nggak mau fokus Ke hal negatif Dan Aku kaget sih Karena setelah aku posting Tentang hal itu Malah DM aku tuh Full of positivity Jadi aku belajar Kalau kita share about positivity We will attract positivity Dan kalau kita share Tentang hal negatif Kita akan mengundang Lebih banyak hal negatif lain Jadi mulai sekarang All the hate comments Bye Aku nggak akan ladenin Cici dulu pernah nyangka Nggak jadi beauty vlogger Atau content creator Kayak sekarang ini Terus ada yang nanya Kenapa mau jadi influencer Jadi Influencer itu Sebenernya bukan Sesuatu yang kita pilih Tapi aku tuh Mulai dengan bikin youtube Aku kayak mulai dari Review-review produk Tutorial Dan lama-lama Makin banyak yang kenal Ya Baru dikasih julukan influencer Jadi itu sebenernya bukan Pekerjaan yang Aku Cari Atau apa Itu kayak Lebih ke Nggak sengaja aja Dan flow-nya makin lama Jadi ya Seperti ini But Ya I'm very grateful Karena ini pekerjaan yang Aku sendiri enjoy Lalu juga aku bisa kerja di rumah So I still can spend time With my family Dan lain-lain Dan Ya pokoknya Sejak jadi influencer I learned a lot Yang bagus untuk pribadi aku How do you keep yourself Motivated and ceria All the times No Aku tuh nggak ceria All the times Bisa dibilang Kalau di rumah Aku tuh Biasa-biasa aja Mungkin kalau di depan kamera Udah terbiasa ya Ceria gitu Jadi kayak ini My online persona I think Tapi ya Aku berusaha Untuk selalu dengar Ke podcast yang Tentang motivasi Kotba-kotba yang positif Untuk keep myself Positive Karena jujur Dengan begitu Banyak kerjaan Dengan setiap hari Lihat sosmed Itu sebenarnya Nggak bagus For my mental Ya jadi Cara aku atasinya Aku banyak dengar Hal yang positif Baca yang positif Katanya gengsi laki-laki Itu besar Lalu pendapat Cimoli Tentang istri yang lebih Sukses daripada Suaminya gimana Itu tergantung Sama kondisi Dan orangnya masing-masing Kalau aku pribadi kan Pas aku nikah Itu aku nobody Aku nggak bisa cari duit Sama sekali Baru setelah Empat Tiga Empat tahun kemudian Baru bisa cari duit Jadi kalau misalnya Penghasilan aku Lebih besar I think it's okay Karena suami aku Yang selalu mendukung aku Ketika aku masih nol Jadi aku bisa sampai sekarang ini Itu juga karena Bimbingan dari dia Soalnya kan dia lebih dewasa Jadi pas aku muda itu Dia banyak banget Jadi pas aku masih muda Dia banyak banget Ngajarin aku Hal-hal positif Tentang hidup Dan dia bener-bener Change my character A lot Jadi aku bisa sampai sekarang ini Itu juga karena Dukungan dari dia Itu tergantung Pribadi masing-masing sih Aku jawab dari perspektif Dan kasus aku ya Pas aku menikah sama suami Aku kan umur 18 Dan itu aku belum bekerja Jadi suami aku yang menghidupi aku Dan dari dulu tuh Dia sebenernya nggak kasih aku Kerja di luar gitu Dia kayak pengen aku Bantu-bantu dia aja Which I appreciate Ya kayak seneng aja gitu loh Kalau suami suruh Nggak usah kerja Sebenernya kerjaan aku ini Juga nggak sengaja Kayak kecemplung gitu Dan ternyata menghasilkan Dan dari awal aku mulai tuh Suami aku yang selalu Membimbing dan Mendidik aku Jadi aku bisa Sampai aku yang sekarang ini Itu juga karena Dukungan dari dia Dan bantuan dari dia Jadi kalau penghasilan aku Lebih besar I think it's okay Karena memang kita Bekerja sama Kecuali Aku banting tulang setengah mati Dan suami aku cuman Males-malesan Tidur-tiduran Judi dan lain-lain Ya itu Marah dong sebagai istri Ya tapi Di kasus aku kan Nggak Dia selalu membantu aku Dan of course Aku udah melewati Masa-masa Dimana Aku juga sempat kayak Wonder Wonder Kok penghasilan aku Lebih besar ya Kok gitu ya Dan lain-lain Tapi misalnya dipikir-pikir Itu sebenarnya berkat Jadi ngapain kita pusingin Siapa yang penghasilannya Lebih besar As long as kita hidupnya Bahagia Kita hidupnya Tercukupi Itu yang paling penting Jangan salah persepsi Kayaknya banyak banget yang salah Pernah ngerasa stress Gachi ngebandingin hidup Sendiri sama orang lain Of course Karena aku tuh Tipe yang lumayan kompetitif Dari dulu tuh Aku selalu struggle Sama comparison Aku selalu bandingkan diri aku Sama yang lain Tapi jujur itu capek banget Dan bikin aku stress banget Dan cara aku hadapinya adalah Makin kesini tuh Aku punya pemikiran Kalau Setiap orang tuh Punya rezekinya Masing-masing Jadi kita gak perlu Terlalu iri Sama dia dan lain-lain Dan juga Kita tuh harus tau Kalau orang itu Bisa sukses Dia bisa dapat banyak Itu karena Dia bekerjanya juga banyak Jadi Kalau kita mau sesukses itu Kita juga harus Pay the price Kita juga harus Keluarkan energi Sebanyak yang dia keluarkan Jadi sekarang Aku lebih ke Counting my own blessing Karena Ngebandingin itu Gak ada habis-habisnya Bahkan orang kaya Kalau kamu nanya Gimana bisa kaya Mereka selalu menjawab Saya masih belum kaya Karena masih ada yang lebih kaya Itu manusia Jadi Jangan masuk ke Trap comparison Gak ada habis-habisnya Gimana cara atur budget Waktu pindahan Secara Cemoli Beli satu rumah Mobil dan sewa Sekaligus Aku belum boleh mobil Sebelum pindah Pastinya kami udah hitung Biayanya berapa Beli rumah Kalau sewa berapa Pindahan berapa Dan lain-lain Dan setelah kita perhitungkan Ternyata kita masih sanggup That's why kita berani Ambil langkah Untuk pindah ke sini Jujur Aku lumayan deg-degan Karena aku gak sekaya itu Lalu kalau rumah Batam Belum jual Aku harus beli di sini Aku juga rada takut gitu loh Jadi kayak pas-pasan juga Tapi aku berani Ambil langkah iman Karena sebelumnya Aku sudah pernah ada pengalaman Iman seperti ini Bersama Tuhan Dulu tuh aku pengen renov rumah Di Batam Itu harganya segini Dan tabungan aku Cuman ada segini Pokoknya nominalnya tuh pas Takut dong Berarti kalau habis renov Aku gak ada duit Tapi aku mencoba Berani melangkah Yaudah deh Pas aku berani melangkah Renov Ternyata pintu berkat Rezeki Tuhan tuh Ngalir banget Kayak tiap kali Kalau aku need to spend Big money Itu Setelah aku spend Besok-besoknya selalu ada Berkat yang mengalir Jadi Aku kayak amazed banget Bahkan setelah aku renov rumah Aku masih punya uang Untuk ganti mobil Pokoknya tuh kayak pengalaman Yang berharga banget Untuk aku Makanya pas pindah Bali ini Aku juga berani lagi Ngambil langkah iman Karena aku percaya Tuhan itu punya berkat Yang luar biasa Untuk hidup kita Masalahnya adalah Kita berani mengambil Kita berani melangkah Atau enggak Jadi Jadi sebenernya Pindah ke Bali ini Itu kita sanggup Tapi juga pas-pasan Tapi kita berani Ambil langkah iman Dan ternyata Puji Tuhan kita sanggup Jadi itu dia ceritanya Kalau untuk budget Itu semua dari tabungan kami Dan seperti yang aku pernah bilang Aku tuh orangnya hemat Aku jarang banget Splurge on luxury Makanya kalau orang bilang Aku pamer Aku tuh kayak gak habis pikir Pamer dari mana gitu loh Karena aku tuh Tipe yang lebih banyak menabung Daripada spend money Ya bersyukurnya Dengan hasil tabungan Ternyata kita bisa beli Rumah dan mobil Jadi ya oke Karena itu kan sebenarnya Bukan head on ya Rumah kan kebutuhan pokok Mobil juga termasuk gitu loh Jadi aku tuh Kalau spend money Itu selalu ke hal-hal Yang butuh Dan penting gitu loh Terakhir Oke ini banyak banget Yang nanya kayak Tentang rumah Beli dan lain-lain Jadi aku bakal share Sekali lagi Jadi rumah di Bali Ini tuh variatif Kalian kalau mau yang murah Ada Mau yang mahal Juga ada Itu tergantung lokasi Yang biasanya lebih mahal Itu kayak di daerah canggu Karena itu daerah Yang lagi berkembang banget Ada banyak bule-bule Di sana Jadi kalau beli rumah Di sana Pastinya harganya tuh Udah 3M lah Minimal kayaknya Jadi kalau kalian mau yang lebih murah Mungkin kalian bisa ke daerah Yang lebih bawah Atau lebih jauh dikit Dari daerah turis Kalau kalian punya uang lebih Dan pengen invest di Bali I think right now Is the right time Karena harga-harga tanah tuh Banyak yang dijual Di harga miring Begitu juga ada rumah Jadi kalau kalian Ada plan Untuk retire in Bali Which I recommend Karena Bali cocok banget Untuk retire Kalau kalian punya uang Bisa sih Start beli property disini Oke guys So that's all Untuk video hari ini Semoga bisa menjawab Rasa penasaran kalian Kalau masih ada pertanyaan lain Kita do part 2 Next time Oke Dan kalau ada ide video Untuk berikutnya Just let me know Thank you so much for watching And see you next time Bye Bye